Terima kasih Tidak jelas seperti apa sebetulnya standar yang namanya kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, kesuksesan dan sebagainya Seandainya kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan ini dimisbatkan, dihubungkan dengan standar benda Orang semua menyangka bahwa orang yang memiliki benda yang banyak itulah yang paling bahagia Itulah yang paling berjaya dan itulah orang yang paling sukses Seandainya orang menisbatkan hubungkan yang namanya bahagia, berjaya, sukses itu adalah pada pangkat Misalnya orang akan memandang bahwa orang yang paling tinggi pangkatnya adalah mereka orang yang berjaya dan sukses Tapi hadirin yang dimulakan oleh Allah, Allah sendiri yang menentukan berjaya dan suksesnya seseorang Ataupun gagalnya seseorang, tidak berjaya dan suksesnya seseorang, tidak demikian Seandainya kebahagiaan itu adalah ada pada pangkat Maka di dunia ini hanya orang berpangkat saja yang berbahagia Dalam satu desa, satu orang, kepala desa Dalam satu kecamatan, satu orang, pacama Dalam satu negara, hanya satu orang saja, presiden ataupun raja Saat sedikit orang akan mendapatkan kebahagiaan Dan orang yang memiliki pangkat, mereka katakan saya bahagia Standar bahagianya adalah pangkat Tentu akan diprotes, akan ditolak oleh para petani Karena para petani akan mengatakan Bahwa kesuksesan adalah orang yang punya banyak salah Kata mereka, yang sukses itu yang salahnya banyak Tapi kalau ini pun diunisbatkan pada kepemilikan sawah Kebur, tanah, akan diprotes lagi oleh orang yang mereka memiliki Jabatan dalam pendidikan Atau orang yang S2, S3 Oh tidak, yang sukses itu adalah yang sudah mendapatkan kelar Doktor, profesor, dan sebagainya Tidak ada standar sebetulnya Bahagia, versi manusia itu bermacam-macam Kata petani lain Kata pedagang lain Kata pejabat lain Berbeda-beda Orang-orang pendidikan, juga lain menurut mereka Hadirnya dimuliaskan oleh Allah Maka standar di dunia ini Tidak pasti Menurut versi manusia Akan saling ingin menindih Ataupun saling bertentangan satu sama lainnya Tapi kalau mengikuti standar Versi yang asli, yang hakiki Yang datang dari Allah SWT Standar hanya satu Dan itu bisa didapat oleh siapapun Oleh petani bisa Oleh pedagang bisa Oleh pejabat bisa Oleh orang kaya bisa Orang miskin bisa Laki bisa Perempuan pun bisa Hadirnya dimuliakan oleh Allah Apa standar Yang dikatakan sukses Berjaya Dalam kehidupan dunia Allah SWT berfirman Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia itulah orang yang pernah sukses Dengan kesuksesan yang agung Sukses yang asli Yang sesungguhnya Bukan palsu Bukan yang diperdebarkan Bukan yang pura-pura Tapi asli Hakiki dari kesuksesan Artinya apa? Ketika seseorang itu Berkesempatan Mentaati Allah dan Rasulnya Dia itu sukses Sukses bukan dalam hal Perkara kebendaannya Sukses bukan dalam hal Dia jabatannya Bukan dalam hal kekayaannya Tapi sejauh mana Dalam tingkah laku kehidupannya Dan setiap permasalahan Yang dihadapinya Ia jalani dengan ketaatan Pada Allah dan Rasul Ini standar sukses yang sebenarnya Ada orang berdagang Cakupannya kecil saja Hanya warung kecil Hanya warung kecil Tidak banyak untungnya Hanya 1.000-2.000 rupiah Seandainya seharimun masih kurang dia Dari total keuntungan itu Tidak memenuhi kebutuhannya Tapi ketika dia berjual-beli Dengan niat betul-betul Bukan ketamakan Bukan kerakusan Keserakahan kepada dunia Tapi berkhidmat kepada manusia Dia hanya ambil untung sekedarnya saja Bertransaksi Bermu'amal dengan baik Dengan warungnya itu Dia bisa bersilaku rahmi Kepada tetangga-tetangganya Bisa membantu Orang-orang yang memerlukan Dari dagangannya Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Orang ini sukses Walaupun Keuntungannya tidak memenuhi Hajat keperluan hidupnya Tapi dia telah sukses Sedaliknya seorang yang memiliki Bisnis yang besar Dengan nilai yang banyak Ratusan juta Milyaran rupiah Tapi didasari dengan niat Ketamakan kerakusan Ditambah lagi dengan Transaksi-transaksi ribawi Yang tidak syar'i Ditambah lagi dengan Akhlak yang kurang baik Menyakiti Menjolini kepada yang lain Walaupun dia meraih Keuntungan miliar rupiah Tapi sesungguhnya Dia telah gagal Karena terdapat celah Ada Ain Iaitu dia telah Melanggar perintah Allah Dan Rasul Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Maka standar kesuksesan Dalam kehidupan Adalah Siapa yang dia Mentaapi Allah dan Rasul Bahwa ya manusia Hari ini terkecoh dengan perkara ini Terpipu dengan hari Dengan menisbatkan Senantiasa kepada berbeda Menisbatkan senantiasa kepada Pangkat dan kedudukan Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Banyak orang Saking sibuknya dengan dunia Pagi Siang Sore Malam Tapi dia tidak bisa menikmati Dunianya itu sendiri Dia tidak bisa menikmati Walaupun terlihat kaya raya Sukses Tapi Dia tidak memiliki waktu Waktu untuk keluarga tidak punya Waktu untuk anak tidak punya Waktu untuk tetangga tidak punya Waktu untuk orang tua pun dia tidak punya Bahkan waktu untuk agamanya pun dia tidak punya Solatnya terburu-buru Buatnya Kur'annya Hampir ditinggalkan Zikir akarnya Pasti terlupakan Orang seperti ini Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jauh dari dikatakan sukses Kemudian Standar yang kedua Sukses di akhirat Sukses di akhirat Hadirin Adalah sukses yang paling Nyata Tidak bisa tipu-tipu Tidak bisa Pura-pura Tidak bisa direkayasa Kesuksesan di akhirat Ini adalah kesuksesan yang final Siapa yang sukses Dia akan sukses selamanya Siapa yang gagal Dia akan gagal selamanya Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Maka bagaimana standarnya Bagaimana standarnya Orang itu sukses di akhirat Apakah dia yang Dulunya di dunia Memiliki jawatan Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala Nafikan semua itu Dengan firmannya Faman zuh zila animna Wa udhila jernata Fakot faz Perhatikan hadirin Ada dua faz di sini Faz yang pertama Untuk yang di dunia Faz yang kedua Untuk di akhirat Faman zuh zila animna Orang yang dia terhindar Dari akhirat rata Wa udhila jernata Dan dia dimasukkan Kedalam surga Maka orang seperti inilah Yang disebut dengan Faz Orang yang sukses Orang yang berhasil Orang yang berjaya Tidak ada dunia sebatan Kepada harta Tidak ada dunia sebatan Kepada apa Kepada pangkap dan jabatan Murni Surga Ataupun rata Itulah Sebenarnya Standar Kesuksesan Dan kezanggalan Yang asli Nanti kelah Di akhirat Maka kita duduk Di majlis ini Hadirin yang dimuliakan Malah Allah Untuk menegungi Dua standar ini Bagaimana kita bisa Sukses di dunia Dan juga sukses di akhirat Sukses di dunia Sekarang kita usahakan Sukses di akhirat Pun sekarang kita usahakan Tidak ada lagi Kesempatan Dalam kehidupan Kecuali Sekarang inilah Waktunya Hadirin yang dimuliakan Banyak yang kita miliki Untuk kita Menjadi sukses Cuman kita tidak tahu Apa sebetulnya Harta yang kita miliki Nilai yang kita miliki Ini kita tidak Memahaminya dengan betul Bahkan kita tidak Meyakininya dengan baik Seperti ada seorang Yang ini Dia di luar masjid Dia meminta-minta Dia mengemis-nemis Nenek-nenek sudah tua Dia mengemis-nemis Meminta-minta Ke orang-orang Setiap ada Yang luar masjid Dia minta Dia sodorkan tangan Yang meminta-minta Lalu ada satu orang Kemuda Dia katakan Oh nenek Apa nenek Tidak punya keluarga Apa jauh nenek itu Nenek itu katakan Suami saya sudah mati Suami saya sudah tidak ada Saya hidup sendiri Nenek tidak punya anak Kalau saya ada Ada Tapi dia jauh Di luar negeri Dia bekerja di sana Di luar negeri Anak-anak Tidak pernah datang ke sini Tidak Anak saya Hanya mengirimkan Kertas-kertas Yang berwarna-warna Kertas-kertas Berwarna-warna Bagaimana jenek Saya pun tidak paham Kertas apa itu Dia kirimi Saya setiap bulan Terus nilai apa kan Kertas-kertas itu Itu kan Kertas-kertas Saya tempel di tembok Maka kata pemuda itu Nenek boleh saya Lihat ke rumah nenek Ayo Dibawa ke rumah nenek Ternyata Di rumah nenek itu Seluruh temboknya Ditempeli dengan Mata uang Yang dikirim oleh Anak nenek Itu mata uang itu Jumlahnya Kalau ditukarkan Dengan mata uang Tempatnya nenek tinggal Itu harganya luar biasa Nilainya itu luar biasa Maka kataan Anak nenek ini Semua ini uang Yang jauh daripada Harsin dan yang Menintang-mintang Karena itu tidak paham Saya tidak tahu Nilainya kertas ini Hadirin yang dibuatkan Allah Inilah umat Islam Pada hari ini Mereka punya Mata uang-mata uang Yang berharga Lembaran-lembaran Yang sangat bernilai Tapi dia tidak tahu Seharusnya dia itu Menjadi orang sukses Di dunia Seharusnya dia itu Menjadi orang yang Paling berhasil Di dunia Tapi dia tidak Tadi Kertas-kertas lembaran itu Adalah Al-Quran Dan hadis Nabi Sholabba Kita hari ini Al-Quran Hanya dipajang Di remari-remari Sama seperti Nenek tadi Nempelkan uang Di bimbing-bimbing saja Al-Quran Hanya dipajang Hanya-hanya dipajang Kadang-kadang Dipelajari memang Dibajak setiap hari Tapi tidak pernah diamalkan Karena kita tidak tahu Nilainya Kita tidak tahu Ini nilainya Al-Quran dan Al-Hadis Itu nilainya luar biasa Kita lebih mengemis-gemis Meminta-minta Karena nilai Jawaban Oh itu Perasaannya lebih tinggi Nilai harga Itu lebih tinggi Nilai kekayaan Itu lebih tinggi Padahal nilai Al-Quran dan Hadis Yang diwariskan Bagi kita semua Di dalamnya Apabila kita Tadi dikatakan Maka dia Yang sukses Angin kepada Umat Islam Dia punya Sesuatu yang bernilai Yang sangat berharga Tapi dia masih Mengemis-mengemis Kepada orang lain Dia menghilangkan dirinya Kepada yang lain Dia meniliki Allah Tapi dia berkeyakinan Kepada yang lain Dia meniliki Ar-Razak Maha Pemberi Rizki Tapi dia meyakini Rizki Dari yang lain Hadir dengan Dimuliakan oleh Allah Maka kita Mengapa ini Tenggapi Karena nilai Itu tidak ada Dalam diri kita Kita tidak Masukkan kebesaran Allah Kebesaran Nabi kita Keagungan Rasulullah S.A.W. Dalam hati kita Cinta kepada Allah Bukan sekedar ditempel Bukan sekedar kita Pajang Tapi bentuk Wujud dalam kehidupan Mengenal asli Betul Allah Itu siapa? Zat yang kita sembah Zat yang kita bergantung Zat yang kita meminta Ijah tanah budu Wa ijah tanah setahun Siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menguasai segalanya Yang bisa mengatur segalanya Yang memiliki semuanya Apa kurangnya Allah Untuk diminta Apa kurangnya Allah Untuk dimohon Apa kurangnya Allah Untuk kita berlindung Tidak ada kurang sedikit pun Semuanya sempurna Maha sempurna Maka bodohlah kita Bodohlah kita betul Apabila kita Bergantung kepada yang lain Meminta kepada yang lain Hadirin yang dinuliakan Alaykum Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa hari ini Kesempatan kita untuk taat pada Allah Taat pada Rasulullah SAW ini Begitu kurang Malah Sulit Untuk mendapati Kenikmatan dalam Mentaati Allah dan Rasulullah SAW ini Hadirin Orang menikmati Menikmati itu Asyik Asyik Dengan ketaatannya Asyik dengan ibadahnya Asyik dengan kesalahannya Itu jauh sebetulnya Itu jauh sebetulnya hadirin Daripada Menikmati makanan-makanan yang lezat Menikmati hubungan suami istri Bahkan Menikmati Apapun yang terlezat Dan dunia ini Bayangkan Seorang Pengantin baru Baru saja menikah Baru saja menikah Dia lupa pada istrinya Dia lupa Pada itu malam pertamanya Dia lupa Bagaimana wanita yang menjadi pilihannya itu Yang kelasan dan halal menjadi istrinya Terlupakan Kenapa? Karena asyiknya dia Salat Di hadapan Allah SWT Asyiknya dia bermulajat kepada Allah SWT Seseorang apabila dia mendapati Asyiknya beribadah kepada Allah Asyiknya mentaati Allah Asyiknya menjelaskan sunnah Nabi SAW Maka tidak akan ada niat Dari pada apapun Mirup tikuknya dunia Semua keindahan-keindahan dunia ini Tidak bisa menggoda Mengganggu hawa nafsunya Hadirnya dimuliarkan oleh Allah Namun pada saat ini kita Masih belum mencapai bagaimana kenikmatan itu Menikmati Kenapa? Karena la ilaha Dillah Allah belum masuk ke daun jenis Allah akan masuk Illa Allah akan masuk Ketika ilah yang lainnya Tidak ada di dalam hati kita Ketika ilah Masih ada di dalam hati kita Sulit kita merasakan Asyiknya Nekmatnya kita beribadah kepada Allah SWT Oleh sebab itulah Para Masyair kita Bahkan Nabi kita Muhammad SAW Menghancurkan kepada kita Untuk apa? Bituplah sederhana Bituplah sederhana dunia ini Sebaik-baik urusan adalah pertengahannya Jangan terlalu banyak Jangan terlalu sedikit Jangan terlalu berlebihan Jangan terlalu berkurangan Rahasia kenapa Nabi SAW Nyatakan Sebaik-baik rizki orang beriman Adalah kafafan Yang cukup Berlebih itu buruk Terlalu banyak itu buruk Masyairan muslimin Rahimahkumullah Ketika hidup kita sederhana Dalam urusan jumlahnya Maka akan banyak kesempatan Dalam hidup ini Yang kita bisa luangkan Untuk menikmati ketahatan pada Allah Menikmati ibadah kepada Allah Menikmati apapun Kasar jatuh-kasar agama Tapi seandainya Hidup kita tidak sederhana Banyak keinginan Banyak mimpi-mimpi Maka kita akan diperbudak oleh keinginan itu Dan hilang kesempatan kita Untuk menikmati ketahatan pada Allah SWT Tidak ada kesempatan Punya rumah satu saja Sudah pusing urusnya Punya kamar satu saja Sudah kerumit urusnya Apalagi rumah dengan Sepuluh kamar Yudas kamar Untuk menggesikannya Untuk menelapnya Untuk menyapunya Untuk mengepelnya Punya baju satu Punya baju dua cukup Punya baju tiga cukup Kita kadang-kadang Perlu mari lagi untuk baju jilat Berlebihan Berlebihan Maka apabila ini dituruti Kita akan menjadi Budak kepada dunia Bukan hamdak oleh Allah Tapi hamdak kepada dunia Maka seterhana dalam hidup Ringkaskan cita-cita Ringkaskan keinginan Apalagi yang 40 tahun ke atas Sudah selesaikan Habiskan semua itu Hilangkan semua itu Tujuan kita adalah akhirat Usia 40 adalah mulai Allah berikan sedikit-sedikit Demi sedikit Tanda-tanda akan kematian kita Mata kita sudah mulai tidak jelas Pendengaran kita mulai berkurang Gigi kita sudah banyak berlubah Pinggang kita sudah tidak sehat Pahal lutut kita sudah tidak kuat Banyak lagi hal-hal yang berkurang Dalam kehidupan kita Tapi sejahat-jahatnya manusia Adalah ketika sudah tua Lupa pada akhirat Macam hadir yang dimuliakan oleh Allah Pandai-pandailah kita sekarang ini Menyederhanakan mimpi kita Menyederhanakan keinginan kita Boleh keinginan itu setinggi langit Asalkan keinginan akhirat Tingin mati dalam sujud Tingin mati ketika rokok Tingin mati ketika tahajud Tingin dikubur dengan penuh senyum Dengan penuh kesembilan Tingin kita ini Tingin meninggal di hari Jumat Di malam Jumat Dalam kalas dan ibadah kepada Allah Tingin kita meninggal Sedang buruk sevisap iblilah Tingin dibangkitkan bersama Nabi dan para sahabat Tingin menerima syafaat Ingin dibeli minum dengan tangannya Nabi SAW dari pelagat Tautan Ingin setepat kira Masuk ke dalam surga tanpa hisap Ingin kita ini dibukakan bagi kita Pitu-pitu surga Ingin kita berkumpul dengan Anak, istri, saudara-saudara Ibu, bapak, semuanya Di dalam surga Allah Ini keinginan yang mulia Kalau kita hanya ingin Ya Allah Belum punya mobil Pengen mobil Murah sekali Pengen punya rumah yang mewah Pengen punya perjelasan Gelang ini belum sempurna Ya Allah Baru 10 Pengen 20 Ketika kita menyederhanakan dunia kita Kita akan kaya raya dengan akhirat Kita akan kaya raya dengan akhirat Mungkin yang ini Apabila kita tidak pandai Menyederhanakan dunia kita Maka kita akan diperbudak oleh dunia Maka Allah Subhanallah Dengan usaha agama ini Belajar berkorban Belajar berkorban Di dalam Allah Subhanallah Supaya masuk kebesaran nilai Allah Masuk kebesaran nilai Rasulullah S.A.W Kercintaan pada Allah Dan Rasulullah S.A.W Kercinta pada Allah Tidak bisa dilawan oleh siapa Satu orang ustazah Guru ngaji Guru ngaji dia ada di Mesir Dia itu ngajar ngaji Begitu sampai pada ayat Itu satu ayat Yang artinya Dan aku bersegera ke dalam kau Ya Allah Agar kau rindu padaku Maka setelah mendengar ayat ini Dia akhirnya ustazah ini Selalu sholat di awal waktu Tidak pernah undurkan sedikitpun Begitu Terdengar adat Dia langsung pergi sholat Dia langsung pergi sholat Karena dia ingat itu Dia tidak pernah undang-undang Dia sudah tahu sekarang Nekratnya di awal waktu Sedangkan Suami dari ustazah ini Seorang pegawai kantoran Dia kerja di luar Namun dia punya Kebiasaan Kalau mau pulang Dia akan telepon istrinya Wah istriku Ini sejam lagi saya mau pulang Tolong bikinkan kolok ya Tolong bikinkan sok ya Tolong bikinkan dadar ya Dia akan telepon Untuk makan malamnya itu apa Maka sampai satu ketika Dia telepon dari istrinya Dia minta jaging Jaging yang digunung-gunung Dibakar Kayak kabab gitu Agak lama Prosesnya Karena dia harus hancurkan dulu Maka kata istrinya siap Begitu Suaminya pulang Ketika istrinya itu Sedang membitin Dagingnya itu Sebenarnya tinggal Tiga gulung aja Tiga gulung lagi Tapi karena dia Adhan sudah datang Adhan maghrib Maka dia tinggalkan Tiga gulung itu Dia pun sholat Dia pergi tamarnya Dia sholat Dia gak mau tundang-tundang Dia ingat Terima kasih Wah adil Tuh ilai Kau hobi Lintar dong Kau hidup ya Allah Kalau aku bersegera Dalam sholat Begitu suaminya Dia panggil istrinya Istrinya tidak menyelam Dia pergi ke dapur Dikira sudah dihidangkan Ternyata makanan Duk terhidang Bahkan itu Tiga gulung saja lagi Yang dibakar Dia pun agak nyewot Dia gak marah Dia lihat ke kamar Oh istrinya sedang sholat Dia menggurutuk Habis-habisan Kamu nih bagaimana Istrinya Kenapa dengan tiga gulung saja Kamu gak Jauh lukkan ini Hanya tiga gulung saja Berapa menit Dia sambil ngomel-ngomel Begitu Polak-balik dia Dari kamar ke dapur Kamar ke dapur Juga terlihat Istrinya sedang Sudut itu Istrinya tidak Bangun-bangun Maka mulai khawatir Suamin Mulai curiga Kenapa yang istrinya Tidak bangun-bangun Dari sudut Langsung Dia pegang Untuk istrinya Lalu istrinya terjatuh Istrinya terjatuh Dan ketika dia lihat Nadinya Ternyata istrinya Sudah tidak perjalan Istrinya meninggal Betul-betul Dalam sudut Allah subhanallah Akan punai Ketika seseorang Memuliakan firman Allah Allah pun akan memuliakan dia Allah akan memuliakan orang itu Ketika dia memuliakan Perintah Allah Ketika dia memuliakan Perintah Allah Allah akan memuliakan dia Dalam kematian Yang paling mulia sekali Dengan kematian Yang paling indah Yaitu dalam sudut Ketika dia paling dekat Dengan Allah subhanallah Maka hadirnya Yang dimuliakan oleh Allah Ketika kita mudahkan Urusan duniawi kita Yang berani kita Susahkan diri kita Untuk agama Melawan hawa nafsu kita Demi agama Mentaapi Allah Mentaapi Rasul Maka disitulah Fais Sukses Yang asli Dan orang seperti inilah Yang nanti akan sukses Di akhirat Yang dia akan Orang yang Orang yang dia terhindar Masuk ke dalam surga Maka orang seperti inilah Yang dia itu sukses Di akhirat Maka kita berani Sekarang ini Belajar Berkorban Untuk agama Silahkan beri niat kita Untuk agama kita Untuk niat yang paling tinggi Yang paling susah Yang paling kita mungkin Kita katakan Tidak mungkin Tapi Allah Maha Kuasa Kita niat setinggi mungkin Kita insya Allah Niat negeri jauh Untuk masyarakat Silahkan